Lo hei, lo hei, lo hei Hai, saya Lovers Perkenangan saya, Joey Dan hari ini saya akan membuat hidangan spesial Yaitu hidangan Yuseng Yang biasa disajikan untuk perayaan Imlek Seperti apa itu hidangan Yuseng? Yuk kita langsung lihat bahan-bahannya Jadi Yuseng ini adalah salad ikan Yang dimana salad ini menggunakan ikan mentah Kalau kita lihat dari namanya Yuseng itu adalah ikan Yuseng itu adalah mentah Dan disini kebetulan saya menggunakan Dua jenis ikan mentah Yang biasanya sangat mudah ditemukan di Indonesia Disini saya punya salmon Dan juga saya punya tuna Jadi saya akan menggunakan gabungan dari keduanya ini Bahan-bahan yang kita gunakan Pertama adalah bengkong Yang sudah diberikan pewarna makanan warna merah Kemudian ada lobak Wortel Ubi umu Timun yang sudah digoreng kering Kulit pangsit Timun yang saya serut Dan dibuat seperti ini Kemudian kacang panggang yang ditumbuk Kasar Wijan Sugar gari Atau acar jahe Kemudian Cuka wakame Kemudian Cuka kurage Jeruk bali Disini juga ada saus Plum Kemudian Alif oil Atau minyak zaitun Minyak wijen Jeruk nipis Peras Saus Kemudian ada Bumbu gohyong Kayu manis Sejuan pepper Atau lada Sejuan Dan terakhir Adalah air matang Dan untuk saus yang akan kita buat Disini saya menggunakan saus plump Kemudian juga ada minyak wijen Jeruk nipis peras Dan juga air matang Disini saya menggunakan 4 sendok makan saus plump Kemudian kita tambahkan dengan 1 sendok teh minyak wijen Kemudian juga kita menggunakan 1,5 sendok teh perasan air jeruk Dan air secukupnya Kita aduk Hingga saus ini Tidak terlalu kental Seperti ini Proses selanjutnya Kita tinggal langsung membuat Plating di piring ini Sebenarnya Untuk plating ini sendiri Itu tidak diperlukan teknik khusus Atau aturan khusus Tapi untuk saat kali ini Saya akan membuat Tampilannya dengan lebih cantik Terima kasih telah menonton! Dan jangan lupa Sediakan 2 buah hangpau Dimana masing-masing hangpau ini Kita akan gunakan Untuk menaruh bumbu-bumbu Yang nantinya akan ditaburkan Sebagai simbol Dari kekayaan Dalam hangpap yang pertama Di sini kita bisa Masukkan sejumput Kira-kira sebanyak ini Kayu manis Kemudian Secon pepper Dan juga bumbu gawah Sebanyak kira-kira seperti ini Kemudian kita tutup dan letakkan seperti ini Dan di upload selanjutnya Kita masukkan widget Kalau sudah disuncribe Jumlahnya bisa disesuaikan dengan selera Anda Tutup Kemudian diletakkan seperti ini Dan dalam hidangan Yusong ini juga Biasanya Etnis yang huang Mempunyai prosesi tersendiri Dalam menghidangkan makanan ini Sebelum disajikan Bagaimana caranya? Ini dia caranya Yang artinya Kelimpahan Diwakili oleh Ikan Kemudian Tachi tali Yang artinya Keberuntungan Dan diwakili oleh Jeruk bali Kemudian Cao Cai cin pao Yang diwakili oleh Bumbu Yang mewakili Rezeki Kemudian Cai yen Kuang cin Yang artinya Keuntungan berlipat-lipat Dan diwakili oleh Minyak Saus yang sebelumnya Kita sudah buat Dan perasan Jeruk nipis Selanjutnya Hong ying Hong ying Tang tau Yang diwakili oleh Wortel Selanjutnya Ching chun chang chu Yang diwakili oleh Wakame Dan juga Timun Selanjutnya Pupu 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 kaoseng Yang artinya Kemakmuran Diwakili oleh Lobang Selanjutnya Jin ying ying mangu Yang berarti Emas dan perang Yang diwakili oleh Kacang Selanjutnya Seng ying 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 long Yang artinya Usaha yang berhasil Dan diwakili oleh Wijen Dan kemudian Kenti Hwang qin Yang berarti Lantai dipenuhi emas Dan disini Diwakili oleh Kulit paksir Saat semua Hidangan sudah disajikan Mewakili setiap doa-doa Yang kita panjatkan Inilah tradisi Yang biasanya dilakukan oleh Keluarga etnis Tiafak Yaitu Lohei 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 Inilah Bagaimana kita Menyajikan Yuseng Dalam tradisi Tiafak Demikianlah Kita sudah membuat Hidangan spesial Imlek Yaitu Hidangan Yuseng Bagaimana Mudah kan Akhir kata Saya Syafjai Mengucapkan Selamatan baru Imlek Kongsifacai Wanserui Selamat menikmati Terima kasih.